Pemirsa, berhati-hatilah saat Anda melakukan pijat di salah satu tempat pijat ya. Di Banda Aceh, seorang terapis pria di salah satu rumah refleksi diamankan petugas. Diketahui pelaku telah melakukan pelecehan seksual terhadap tamu prianya. Sang tamu yang tak terima akan pelakukan terapis langsung melaporkannya ke posis tempat. Seorang terapis di salah satu rumah refleksi di daerah Banda Aceh diamankan petugas kepolisian Polsekutera Alam Banda Aceh. Pelaku yang berinisial MZ awalnya diminta korban untuk melakukan pijat sehat seluruh badan. Pelaku yang memiliki keleinan seksual meminta korban agar membuka pakaian dalamnya dengan modus ingin memijat area bagian paha. Korban yang menolak agar tidak dipijat, pelaku terus memijat area tersebut. Korban yang sempat tertidur dan langsung terbangun lantaran merasakan sesuatu. Dan benar saja pelaku melakukan aksi bijatnya memasukkan alat vital korban ke dalam mulut pelaku. Korban yang tidak terima dilecehkan langsung melaporkan aksi bijat tersebut ke petugas kepolisian. Dan langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku di tempat kerjanya. Kemudian dilanjutkan pemijatan di bagian perut sampai kepada kemaluan. Pada saat sampai di kemaluan, korban merasa alat kemaluannya itu sudah berada di mulutnya si pelaku. Nah, kemudian korban langsung meminta kepada pelaku untuk mengintekkan proses kegiatan bijatnya. Nah, kemudian korban langsung menuju proses kota alam untuk membuat laporan polisi. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan dihukum cambuk sebanyak 45 kali atau membayar emas murni sebanyak 45 gram atau kurungan selama 45 bulan. Dari Banda Aceh, Taufan Mustafa, INews Melaporkan.